Di Tanah Sunyi Kuno Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Ningki menyembunyikan budidayanya ketika dia memasuki Tanah Sunyi Kuno. Dia menyamar sebagai doang biasa dan perlahan terbang menuju reruntuhan Ola Dewa Perang. Saudara ini, tahukah kamu arah menuju reruntuhan Balai Dewa Perang? Tahukah kamu di mana letaknya? Tiba-tiba, sekelompok lima orang menghalangi jalan Ningki. Basis budidaya mereka semuanya adalah Kaisar Do Bintang 1. Setelah melihat kekuatan terselubung Ningki, empat dari mereka menunjukkan ekspresi jijik. Jika bukan karena menanyakan arah, mereka bahkan tidak akan repot-repot berbicara dengan Ningki. Pemuda yang menanyakan arah memiliki senyuman di wajahnya dan sangat sopan kepada Ningki. Ningki menilai kelima orang ini. Selain pemuda yang menanyakan arah, empat sisanya adalah dua laki-laki dan dua perempuan. Kedua laki-laki itu terlihat mirip dan seharusnya bersaudara. Sedangkan untuk kedua wanita tersebut, penampilan mereka di atas rata-rata. Jika bukan karena jejak ketidakbaikan di mata mereka, evaluasi mereka akan lebih tinggi lagi. Seharusnya karena saat Tuan Wuyu sedang mencari penerus Aula Dewa Perang, beritanya bocor. Ada lebih dari seribu peserta saat itu. Ningki diam-diam merenung. Saudaraku, saudaraku, bisakah kamu mendengarku? Melihat Ningki tidak menjawab, pemuda itu melambaikan tangannya di depan mata Ningki. Kenapa kalian pergi ke Wargat Hall? Basis budidaya Ningki yang sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang ini. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar menggunakan sikap acuh-ta'acuh saat menghadapi mereka. Seorang doang berani ikut campur dalam semua ini. Seorang wanita mendengus dingin. Hei, jawab saja apapun yang kutanyakan padamu. Jangan buang waktu lagi untuk bicara omong kosong. Wanita lain mengerutkan kening pada Ningki. Saudaraku, emosi mereka tidak baik. Cepat bicara. Pemuda itu tersenyum pahit pada Ningki. Ningki mengerutkan alisnya dan menunjuk ke utara. Oh, itu di sana. Pemuda itu mengangkat alisnya. MN. Ningki menganggup dan langsung menuju ke arah Aula Dewa Perang. Lebih tepatnya, itu bukanlah sisa-sisa dari War Divine Hall. Sebaliknya, itu adalah makam Doody yang ditinggalkan San Wuyu. Namun, Ningki telah menerima warisan dari War Divine Hall di tempat itu. Oleh karena itu, dalam situasi di mana War Divine Hall dihancurkan dan sisa-sisanya sulit ditemukan, tempat itu juga bisa disebut sisa-sisa War Divine Hall. Nak, siapa yang menyuruhmu mengambil jalan ini? Jangan bilang kalau kamu ingin mencoba keberuntunganmu di sisa-sisa Aula Dewa Perang hanya dengan kekuatan doang. Dua orang dengan penampilan serupa menghalangi jalan Ningki. Lidao, Lijian, saudara ini baru saja menunjukkan jalannya kepada kita, jangan bercanda dengannya. Pemuda yang menanyakan arah berjalan ke arah Ningki dan tersenyum pada mereka berdua. Apakah kamu bercanda? Lidao dan Lijian mencibir dan menatap pemuda itu, Luo Tianhua, kamu hanya ingin melindungi doang. Cepat atau lambat, kamu akan mati karena kemunafikanmu. Orang munafik. Ekspresi Luo Tianhua sedikit berubah, lalu dia terkekeh dan mengabaikan Lidao dan Lijian. Saat ini, mereka juga menuju utara bersama kedua wanita itu. Saudaraku, apakah kamu juga akan pergi ke reruntuhan kuil Dewa Perang? Luo Tianhua tersenyum pada Ningki. Ya, Ningki melirik Luo Tianhua dan mengangguk. Bagus sekali, kita juga menuju ke arah yang sama. Hem, di tanah sunyi kuno, para bandit dan binatang iblis berkeliaran dengan bebas. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Kita bisa menjaga satu sama lain dalam perjalanan. Luo Tianhua tersenyum. Ningki menganggapnya lucu. Kultivasi yang dia ungkapkan hanya di alam doang, tetapi pihak lain mengatakan bahwa mereka akan menjaga satu sama lain. Apakah ada orang yang suka memikirkan orang lain? Melihat Ningki tidak berbicara, Luo Tianhua mengira Ningki telah setuju. Dia menyuruh Ningki untuk mengikuti di belakang mereka, tapi jangan terlalu dekat. Li Dao dan Li Jian memiliki temperamen yang buruk, dan jika Ningki terlalu dekat, mereka pasti akan mengolok-oloknya. Ningki ingin segera pergi, tetapi setelah dipikir-pikir, bukankah wajar jika tinggal bersama lima orang ini? Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum dan mengikuti di belakang Luo Tianhua dan yang lainnya. Eh, anak itu mengikuti kita. Li Dao melirik ke belakang dan ekspresinya sedikit jelek. Kakak, aku akan pergi dan melepaskan kakinya. Kata Li Jian. Ku bilang, kalian berdua, dia baru saja lewat. Apakah perlu melakukan ini? Kita harus bergegas dalam perjalanan. Jika Anda punya waktu, mengapa Anda tidak memeriksa sekeliling untuk melihat apakah ada bandit atau binatang iblis yang sedang menyergap? Luo Tianhua tersenyum. Sebelum Li Dao dan Li Jian dapat menjawab, kedua wanita itu dengan tidak sabar berbicara, bagaimana jika dia adalah mata-mata yang dikirim oleh para bandit. Li Dao, Li Jian, pergi dan bunuh dia untukku. Oke. Bibir Li Dao dan Li Jian melengkung saat mereka berjalan menuju Ningki. Setelah melihat ini, ekspresi Luo Tianhua menjadi dingin. Tepat ketika dia ingin berbicara, dia tiba-tiba mendengar ledakan tawa liar. Kakak, kakak kedua, kakak ketiga, ada dua gadis di sini yang sangat cantik. Hahaha, kakak keempat, hatimu tergerak lagi kan? Kedua gadis ini harus dinikmati oleh kakak terlebih dahulu. Hehe. Luo Tianhua dan yang lainnya menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh empat orang tua yang tak terduga. Dari kelihatannya, pihak lain setidaknya adalah Douzong bintang satu. Empat hantu gudang surga. Setelah Luo Tianhua melihat penampilan mereka, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba teringat asal-usul keempat orang ini dari ingatannya saat dia tanpa sadar berseru kaget. Empat hantu gudang surga. Mengapa kita bertemu dengan empat orang tua ini di sini? Li Dao dan Li Jian tersenyum pahit di wajah mereka. Empat hantu gudang surga sangat terkenal di tanah sunyi kuno. Jika mereka muncul satu per satu, mereka tidak akan terlalu menakutkan. Tapi ketika mereka berempat berkumpul, kekuatan yang bisa mereka keluarkan adalah sesuatu yang bahkan Douzong bintang tiga akan merasa gentar terhadapnya. Kepribadian bawaan mereka kejam dan kejam, dan mereka juga menyukai wanita. Sekarang setelah mereka bertemu dengan keempat orang ini, tidak ada cara bagi mereka untuk bersikap baik. Di antara orang-orang di sini, kedua wanita itu adalah yang paling ketakutan. Mereka tanpa sadar mundur ke belakang Li Dao dan Li Jian. Li Dao, Li Jian, lindungi kami. Kedua wanita itu berbicara dengan suara gemetar. Kami, kami pasti akan melindungimu. Jangan khawatir. Li Dao dan Li Jian merasakan sakit hati saat melihat betapa ketakutannya kedua wanita itu. Mereka buru-buru menganggupkan kepala dengan berat. Setelah itu, mereka berdua menatap ke arah empat hantu gudang surga dan meraung dengan suara rendah, jangan mendekat. Kami adalah murid klan Li. Berikan muka kepada leluhur kami dan ampuni kami. Klan Li, menurut klan Li, siapa mereka? Meski memohon ampun, mereka tetap harus bersikap sombong. Inikah yang dipelajari para murid klanmu? Hantu kuning tertawa sinis. Saudara keempat, pergilah dan tangkap mereka. Langit, bumi, dan hantu mistik tertawa sinis. Benar, lihat aku. 732. Berhenti. Luo Tianhua mengertakan gigi dan mengambil inisiatif menyerang setan kuning. Ledakan. Hantu kuning hanya menggunakan satu serangan telapak tangan, dan Luo Tianhua terluka parah. Ningki memanfaatkan situasi ini untuk menangkapnya. Saat ini, lidah hantu kuning sudah mengjilat pipi kedua wanita itu. Melihat penampilan hantu kuning yang lusuh, giginya yang kuning, dan lidahnya yang masih memiliki bekas daun sayur, kedua wanita itu langsung muntah di tempat karena jijik. Tidak. Melihat dewi mereka dilanggar, Lidau dan Lijian yang terluka parah mengeluarkan raungan putus asa. Mereka hanya bisa mengangkat telapak tangan tanpa daya dan melambaikannya ke arah hantu kuning. Saudara keempat, masih ada satu orang lagi. Cepat habisi dia. Sky Ghost melirik Yellow Ghost dengan dingin. Melihat hantu kuning telah menjilatnya sebelum dia bisa bersenang-senang, hantu langit secara alami sedang dalam suasana hati yang buruk. Dimengerti, kakak. Hantu kuning memutar matanya ke arahnya, lalu berjalan menuju Ningki dengan senyum muram. Namun di tengah jalan, dia berhenti dan menatap Ningki dengan curiga. Itu tidak benar. Tingginya tidak tepat, tapi memang terlihat agak mirip. Kakak keempat, tunggu apa lagi? Tiga hantu langit, bumi, dan mistik mengerutkan kening. Kakak, lihat orang ini. Bukankah dia terlihat seperti iblis dunia lain yang menerima warisan kuil dewa perang? Huang Gui memanggil ketiganya. Mereka bertiga melompat ketika mendengar ini. Saat berikutnya, mereka mendarat di depan Ningki dan mengamatinya dengan cermat. Sesaat kemudian, mereka bertiga menganggup dan berkata, sangat mirip, sangat mirip. Namun, anak kecil itu adalah seorang Dohuang sedangkan orang ini tampaknya hanya seorang Dohuang. Mereka seharusnya bukan orang yang sama. Iblis luar angkasa yang menerima warisan kuil dewa perang. Luo Tianhua, Li Dao, Li Jian, dan kedua wanita itu melirik Ningki dengan tidak percaya setelah mendengar kata-kata hantu kuning. Namun setelah itu, mereka sadar. Kemungkinan besar, keempat hantu gudang surga telah mengenali orang yang salah. Apakah kalian sudah cukup melihatnya? Ningki terkekeh. Kempat hantu heavenfold dimulai. Hantu kuning tertawa sinis. Nak, kamu berani bicara seperti ini pada orang tua ini. Lihatlah kulitmu yang lembut dan lembut. Aku akan menikmatimu nanti. Setelah dia selesai berbicara, dia menggunakan tatapan seperti sinar X untuk menyapu Ningki, menyebabkan Ningki merasakan hawa dingin di hatinya. Orang tua ini sebenarnya tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Ada yang salah. Hantu langit tiba-tiba merasakan aura menakutkan dari tubuh Ningki. Ini karena Ningki tidak lagi menyembunyikan budidayanya. Aura Dozong bintang tujuh melonjak keluar dari tubuhnya. Kamu menyembunyikan kultifasimu. Berlari. Sky Ghost memandang Ningki dengan ngeri, lalu berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Tiga hantu lainnya bereaksi sangat cepat. Bagaimanapun, mereka telah menjalani kehidupan yang berbahaya di tanah sunyi kuno. Saat hantu langit kabur, mereka juga berlari ke tiga arah berbeda. Semuanya terjadi terlalu cepat, menyebabkan Luo Tianhua dan empat lainnya tercengang. Di mata mereka, Ningki hanyalah keberadaan seperti semut. Bagaimana dia bisa menakuti keempat hantu gudang surga dalam sekejap mata? Apakah ini mimpi? Li Dao dan Li Jian menggosok mata mereka. Kemudian, mereka menyadari bahwa itu bukanlah mimpi. Mereka berlari ke arah kedua gadis itu dengan penuh semangat. Bagus, kali ini kita selamat. Apa kalian baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kedua gadis itu juga sangat bersemangat. Hei hei, meskipun kalian berhasil lolos dari tangan empat hantu gudang surga, kalian harus memikirkan bagaimana cara meminta maaf kepada saudara itu. Oh, tidak, senior. Luo Tianhua berjalan ke sisi mereka berempat, bersuka cita atas kemalangan mereka. Mereka berempat memulai. Mereka melihat empat hantu gudang surga yang awalnya sombong diangkat oleh pemuda yang mereka ejek dan bahkan ingin pukul Itadi. Pemuda itu dengan santai melemparkan mereka ke tanah dan mereka berempat tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Yang jelas, tubuh mereka sudah terluka parah. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Hantu langit mengeluarkan seteguk darah segar. Tidak, jangan bunuh kami. Kami akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Kami, empat hantu kubah surga, telah menjelajahi tanah sunyi kuno selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan banyak hal baik. Hantu kuning buru-buru memohon. Ketika hantu bumi dan hantu mendalam melihat ini, mereka diam-diam menyetujui permohonan hantu kuning. Namun, ekspresi hantu langit berubah drastis. Sebagian besar barang itu adalah miliknya. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun darah, keringat dan air mata untuk mengumpulkannya. Bagaimana dia bisa memberikannya? Ningki menatap mereka berempat saat senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah kalian benar-benar tidak mengingatku? Mengapa kamu mengatakan itu? Siapa kamu sebenarnya? Hantu langit membeku. Itu dia. Itu benar-benar dia. Iblis luar angkasa. Hantu kuning berteriak. Apa? Luo Tianhua dan empat orang lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Tenggorokan mereka bergerak saat mereka menelan seteguk air liur dengan susah payah. Li Dao, Li Jian, dan kedua gadis itu saling melirik, ingin melarikan diri. Mengaum. Raungan naga terdengar. Enam naga perak memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya saat mereka terbang ke arah mereka berempat, menghantam tanah di depan mereka. Dengan ledakan tersebut, sebuah lubang raksasa dengan panjang 7 hingga 8 meter dan kedalaman 3 hingga 4 meter muncul di tanah. Adegan ini menyebabkan mereka berempat tercengang. Apakah aku bilang kalian boleh pergi? Ningki menatap mereka sambil bertanya dengan tenang. Iya, senior, kami tidak akan pergi. Li Dao dan Li Jian buru-buru menjawab. Kedua gadis itu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat mereka menatap Ningki dengan ketakutan. Dalam hati mereka, kata, iblis luar angkasa, bahkan lebih menakutkan dibandingkan dengan 4 hantu kubah surga. Bagaimanapun, pavilion langit dan bumi telah mempublikasikan teror iblis luar angkasa selama bertahun-tahun. Mereka tumbuh dengan mendengarkan segala macam cerita tentang iblis luar angkasa. Ningki tertawa. Dia terus melihat ke 4 hantu kubah langit. Sebelumnya, kalian berempat mengejarku dengan gembira dari kota bulan biru sampai ke tanah sunyi kuno. Katakan padaku, bagaimana aku harus berterima kasih kepada kalian karena mengizinkanku mendapatkan warisan Ola Dewa Perang. Tidak perlu berterima kasih. Hantu langit tersenyum. Saat ini, 4 hantu gudang surga sangat terkejut. Karena sebelumnya, basis budidaya Ningki hanya berada di alam Dohuang. Tapi setelah waktu yang singkat, Ningki benar-benar berubah menjadi leluhur ganda bintang tujuh. Bahkan teknik melarikan diri yang paling umum mereka gunakan tidak berguna melawannya. Semuanya terluka parah oleh Ningki dan dibawa kembali ke sini. Kemungkinan besar, semua ini karena warisan dari War God Hall. Bagaimana kalau begini, serahkan semua batu pemurnian dewa yang kalian punya. Sedangkan untuk senjata perang, aku tidak tertarik padanya. Aku akan meninggalkannya untuk kalian di masa pensiun. Ningki tersenyum. Kamu hanya menginginkan batu pemurnian dewa. Itu masih bisa diterima. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Sky Ghost. Setelah itu, 4 hantu kubah surga mengumpulkan seribu batu pemurnian dewa dan memberikannya kepada Ningki. Hanya ini. Ningki mengerutkan ke Ningki. Kami, kami hanya memiliki batu pemurnian dewa sebanyak ini. Kamu juga harus tahu bahwa batu pemurnian dewa sangat langka. Hantu langit tersenyum. Kalau begitu, kalian bisa pergi dan mati. Ningki tertawa. Dalam sekejap, niat membunuh yang intens langsung menyelimuti ke 4 hantu gudang surga. Kamu tidak menepati janjimu. 4 hantu gudang surga tampak sangat ketakutan saat mereka berteriak. Setelah itu, seberkas cahaya pedang melintas saat 4 kepala dengan wajah enggan jatuh ke tanah. 733. Kembali ke reruntuhan kuil dewa perang. Menatap mayat ke 4 hantu, Li Dao, Li Jian dan kedua gadis itu berdiri di lokasi aslinya, tidak berani bergerak sama sekali. Mereka takut Ningki tiba-tiba mempersulit mereka. Sesenior, kamu tidak akan menyerang kami, kan? Luo Tianhua tersenyum pada Ningki. Sebelumnya, 4 hantu dari Heaven Vault mengatakan bahwa Ningki adalah iblis dari luar surga yang memperoleh warisan dari War God Hall. Hal ini menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Dalam legenda, iblis dari luar angkasa semuanya sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana menurutmu, jika Anda keluar dan menyebarkan omong kosong, bukankah saya akan mendapat banyak masalah? Ningki tersenyum tipis. Ini, Luo Tianhua tanpa sadar menelan seteguk air, air liur. Dia menduga Ningki kemungkinan besar ingin membungkam mereka. Bahkan 4 hantu dari gudang surga tidak dapat menahan 1 serangan pun dari Ningki. Bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka bahkan tidak akan mampu menahan 1 jari pun dari Ningki. Senior, kami pasti akan tutup mulut. Saya pasti tidak akan menyebarkannya keluar. Kedua wanita itu buru-buru mengumpat. Itu benar, Senior, kami tidak akan membocorkan informasi apapun tentang Anda. Jika kita melakukannya, kita akan disambar petir. Mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Li Dao dan Li Jian bersumpah. Kalau umpatan itu bermanfaat, kenapa banyak sekali orang yang ingkar janji di dunia ini? Ningki tersenyum sambil membawa pedang pembunuh naga dan berjalan menuju mereka berempat. Saat mereka menyaksikan Ningki mendekati mereka selangkah demi selangkah, ketakutan di wajah mereka semakin bertambah. Tiba-tiba, Li Dao memandang Luo Tianhua dan berkata, Tianhua, mohon-mohon pada Senior untuk membiarkan kami hidup. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Luo Tianhua. Lagi pula, selama perjalanan bersama Ningki, hanya Luo Tianhua yang menjaga Ningki. Luo Tianhua bahkan menghentikan kedua bersaudara itu untuk mempermalukan Ningki. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mereka seharusnya menjalin persahabatan. Senior, kenapa kamu tidak membiarkan mereka pergi? Jika Senior khawatir kami akan keluar dan berbicara omong kosong, biarkan kami mengikuti Anda. Di bawah pengawasan Senior, kami pasti tidak akan berani memikirkan hal lain. Luo Tianhua memaksakan senyum dan berdiri di depan Ningki. Kamu benar-benar orang baik, menurutku kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu jika kamu membela mereka? Ningki tersenyum tipis. Bagaimanapun, kita sudah saling kenal cukup lama. Luo Tianhua tersenyum. Karena itu masalahnya, aku akan mengampuni nyawa mereka demi kamu. Ningki menganggup dan berkata, Luo Tianhua menghela nafas lega dan memandang Ningki dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, Ningki memandang Li Dao, Li Jian, dan yang lainnya dan berkata, kamu harus mengikutiku selama sisa perjalanan. Jika aku mengetahui bahwa kamu merencanakan sesuatu yang tidak baik, bahkan para dewa pun tidak akan melakukannya. Dapat menyelamatkanmu. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Kita tahu. Terima kasih karena tidak membunuhku, Senior. Li Dao dan Li Jian sangat gembira. Selama Ningki tidak membunuh mereka, mereka bersedia melakukan apa saja. Selanjutnya, Ningki mempercepat. Beberapa hari kemudian, dia membawa kelompok lima Luo Tianhua keruntuhan kuil Dewa Perang. Namun, ini berbeda dari yang terakhir kali. Kali ini, Ningki bahkan belum mencapai jarak 25 km ketika dia menemukan bahwa daerah itu tampaknya telah dibagi oleh beberapa kekuatan. Senior, setelah kamu pergi terakhir kali, tempat ini telah terbagi antara bandit suar api, bandit sembilan naga, bandit tertinggi giok, dan pavilion langit dan bumi. Luo Tianhua mengambil inisiatif untuk menjelaskan ketika dia melihat Ningki sedikit tidak yakin. Pada saat ini, semua orang secara kebetulan berdiri di tempat yang tinggi. Mengikuti bimbingan Luo Tianhua, Ningki memang melihat empat vaksi besar ditempatkan di sekitar gua. Pada saat yang sama, beberapa orang kelas Douzun samar-samar hadir dari empat vaksi besar. Mengapa mereka membagi tempat ini? Mungkinkah mereka telah membuka pintu perunggu? Ningki bertanya dengan suara yang dalam. Secara kebetulan, Li Dao tahu banyak tentang tempat ini. Melihat kesempatan untuk menyenangkan Ningki telah tiba, dia tidak menunggu jawaban Luo Tianhua dan langsung menyela, Senior, empat vaksi besar belum membuka pintu perunggu besar. Setelah kamu pergi terakhir kali, ada kelas Doudi namun, dikatakan bahwa ketika empat ahli besar kelas Doudi bergabung untuk mendobrak pintu perunggu besar itu, mantra terlarang tiba-tiba muncul di pintu besar itu, menyebabkan empat ahli besar kelas Doudi terluka parah. Hingga saat ini, mereka masih mundur untuk memulihkan diri. Li Dao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, oleh karena itu, empat vaksi besar hanya ada di sini untuk menjaga pintu perunggu besar itu. Mereka bahkan tidak berani menyentuh pintu perunggu besar itu karena takut memicu mantra terlarang. Itu tidak benar. Jika mereka tidak mengizinkan orang lain masuk, mengapa kamu memilih datang ke sini? Ningki bertanya dengan dingin. Senior, kamu salah paham. Selama kamu menyerahkan batu pemurnian dewa, kamu bisa masuk untuk mengagumi pintu perunggu besar itu. Banyak orang yang rela membeli tiket untuk mencoba peruntungan. Oleh karena itu, kali ini kami hanya ingin untuk melihat pintu perunggu besar dan melihat apakah kita mempunyai kesempatan untuk masuk. Kata Li Dao. Senior, karena kamu adalah penerus aulah dewa perang, seharusnya mudah bagimu untuk masuk. Li Jian buru-buru mengambil kesempatan itu untuk menyanjung kakaknya setelah melihat kakaknya berkata begitu banyak. Tunggu, jika dia bisa memasuki pintu perunggu besar, dan kita harus mengikutinya. Bukankah itu berarti kita juga mempunyai kesempatan untuk masuk? Tiba-tiba, mereka berlima, termasuk Luo Tianhua, tercerahkan dan memikirkan hal penting ini. Ayo pergi. Ningki dengan acuh tak acuh melirik mereka berlima dan langsung bergegas ke depan. Luo Tianhua dan empat orang lainnya segera mengikuti. Jika sebelumnya mereka sedikit tidak mau mengikuti Ningki, mereka sekarang takut Ningki tidak mengizinkan mereka mengikutinya. Berhenti. Jika kalian berenam ingin memasuki reruntuhan Aula Dewa Perang, kalian harus menyerahkan 10 Batu Pemurnian Dewa. Ketika mereka sudah dekat dengan reruntuhan Aula Dewa Perang, seorang pria kuat berkulit binatang mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka. Tingkat budidaya orang kuat ini tidaklah rendah. Dia adalah Douzong Bintang 3. Ningki melirik atributnya. Orang ini adalah pemimpin bandit tertinggi Giok, dan namanya adalah Luo Hongxing. 10 Batu Pemurnian Dewa, Bukankah itu satu untuk setiap orang? Li Dao mengerutkan kening. Luo Hongxing dengan dingin menatap Li Dao. Kalau aku bilang 10, berarti 10. Kalau kamu tidak mau menyerahkannya, enyahlah. Akhir-akhir ini, semakin banyak semut sepertimu. Menyebalkan sekali. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu tahu. Li Jian ingin menggunakan Ningki untuk mengancam pihak lain, tapi tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia menoleh dan melihat Ningki menatapnya dengan dingin. Jejak keringat dingin membasahi dahi Li Jian. Dia dengan cepat menelan kata-kata yang akan dia ucapkan dan berdiri di samping dengan ketakutan. 10 Dollar. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tanpa menunggu Luo Tianhua dan yang lainnya mengeluarkan Batu Pemurnian Dewa, Ningki langsung mengeluarkan 10 dan menyerahkannya kepada Luo Hongxing. Yah, masuklah. Luo Hongxing menimbang Batu Pemurnian Dewa di tangannya dan menyimpan 4 di antaranya. Dia mengambil 6 sisanya dan dengan tidak sabar melambaikan tangannya pada Ningki dan yang lainnya. 734 Setelah memberi Luo Hongxing 10 Batu Pemurnian Dewa, semua orang masih berada sekitar 2,5 km dari reruntuhan Aula Dewa Perang. Namun, mereka bahkan belum berjalan setengah kilometer sebelum mereka dihentikan oleh pemimpin perampok tertinggi Geok. Tingkat budidayanya sama dengan milik Luo Hongxing, Dozong bintang 3. Apa yang kalian berenam lakukan? Pemimpin itu melirik ke arah Ningki dan yang lainnya. Kami akan pergi ke reruntuhan kuil Dewa Perang. Kami telah menyerahkan Batu Pemurnian Dewa. Luo Tianhua menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kau sudah menyerahkannya, kepada siapa kamu memberikannya? Pemimpin itu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera tahu bahwa mereka telah bertemu dengan bocah nakal lain yang menghalangi jalan mereka. Jika mereka tidak mengeluarkan darah sedikitpun, mereka tidak akan bisa memasuki reruntuhan kuil Dewa Perang. Luo Hongxing Ningki berkata dengan ringan. Luo Hongxing, itu tidak masuk hitungan, kamu harus menyerahkan Batu Pemurnian Dewa kepadaku. Pemimpin itu tertawa dingin dan mengulurkan tangannya, berikan, 20 Batu Pemurnian Dewa dan kamu bisa masuk. Ningki menyadari bahwa orang-orang yang ingin pergi ke reruntuhan kuil Dewa Perang seperti mereka tidak menyerahkan Batu Pemurnian Dewa untuk kedua kalinya. Hanya enam dari mereka yang dihentikan. Mengapa mereka tidak membayar? Ningki bertanya sambil tersenyum. Kenapa kamu begitu peduli? Siapapun yang ingin menyerahkan Batu Pemurnian Dewa adalah masalahku. Apa hubungannya denganmu? Keluarkan saja Batu Pemurnian Dewa. Pemimpin itu mencibir. Seorang pria parubaya yang memancarkan aura Douzun sedang memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh dari jarak dekat. Ada lebih dari 10 eksistensi kelas Douzong berdiri di sampingnya. Penatua Chen, anak ini sepertinya tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Apakah memang ada yang aneh pada dirinya? Anda bahkan secara pribadi mengirim Zhuang He untuk mengujinya? A. Douzong dengan lembut bertanya pada Douzun Parubaya. He he, dia hanya menyembunyikan budidayanya. Douzun Parubaya tertawa kecil. Apa, dia menyembunyikan budidayanya? Ketika Douzong di dekatnya mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Setelah itu, mereka memfokuskan pandangan mereka pada Ningki. Di bawah pengamatan terfokus, mereka memang dapat melihat beberapa petunjuk. Setidaknya, ketika Ningki menghadapi bintang 3 Douzong Zhuang He, ekspresinya sangat tenang, tanpa rasa takut sedikitpun. Kalian bajak laut giyok yang terhormat sangat tidak masuk akal. Kami telah menyerahkan batu pemurnian dewa, dan Anda ingin kami melakukannya untuk kedua kalinya. Li Dao dan Li Jian memarahi. Kedua wanita di samping mereka tampak seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagi mereka, pihak lain meminta Ningki untuk batu pemurnian dewa dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Seorang Douhuang berani menyebutkan kata, alasan, di hadapanku. Berlutut. Zhuang He dengan marah meneriaki Li Dao dan Li Jian. Aura Douzong bintang 3 langsung menyelimuti mereka berdua, menyebabkan pikiran mereka diserang dan kaki mereka terasa lemas. Zhuang He melirik mereka berdua dengan pandangan menghina dan kemudian menatap Ningki dengan dingin. Sebuah gada tiba-tiba muncul di tangannya. Kait pada gada itu sangat tajam dan memancarkan cahaya dingin yang redup. Begitu gada muncul, semua orang merasakan suhu di area ini tiba-tiba turun beberapa derajat. Senjata Dou pangkat di atas. Luo Tianhua dan empat orang lainnya memandang gada itu dengan keterkejutan yang tiada taraf. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Menurut pendapat mereka, jika mereka bisa mendapatkan senjata Dou peringkat bumi atas, kekuatan tempur mereka akan meningkat setidaknya 50%. Zhuang He memegang tongkat itu dan mengangkatnya di depan Ningki. Ketika jaraknya kurang dari satu kaki dari wajah Ningki, dia dengan dingin berkata, jika kamu tidak memberiku batu pemurnian dewa, kamu masuk tanpa izin. Aku akan membunuhmu. Cuaca seperti ini, kurang dingin. Ningki mengabaikan Zhuang He dan sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas. Senyum tipis terlihat di sudut mulutnya. Sebelum Zhuang He sempat bereaksi, pedang pembunuh naga telah muncul di tangan Ningki. Sesaat kemudian, tanah membeku dan butiran salju melayang turun dari langit. Suhu di area ini turun 10 derajat lagi. Ini. Wajah Zhuang He menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia ngeri saat mengetahui kedua kakinya telah diserang oleh udara dingin. Es putih telah menyebar ke betisnya, menguncinya dengan kuat di tempatnya. Sangat dingin. Li Dao dan Li Jian menyilangkan tangan di depan dada. Gigi mereka bergetar tak terkendali, mengeluarkan suara, da-da-da. Pada gagang pedang pembunuh naga, mutiara naga salju memancarkan cahaya putih samar. Kamu ingin membunuhku. Ningki berjalan di depan Zhuang He dan menatap matanya sambil tersenyum tipis. Mencari kematian. Jejak keterkejutan dan kemarahan melintas di mata Zhuang He. Setelah itu, dengan suara gemuruh yang keras, dia mengangkat tongkatnya dan langsung menghantamkannya ke arah Ningki. Namun, udara dingin menyebabkan tindakannya menjadi sekitar 30% lebih lambat dari biasanya. Tidak baik, tunjukkan belas kasihan. Douzun Parubaya berteriak dan langsung menembak ke arah Ningki dan Zhuang He. Ningki telah lama mengetahui keberadaannya dan tahu bahwa dia telah mengamatinya dari jauh. Pada saat ini, senyuman tipis terlihat di sudut mulut Ningki saat dia menebas ke arah Zhuang He tanpa ragu-ragu. Pedang pembunuh naga memasuki tengkorak Zhuang He, mencapai dadanya, dan melanjutkan ke bawah. Dengan suara, Pu, mata Zhuang He kehilangan cahaya kehidupan. Jejak kengganan muncul di wajahnya. Setelah itu, seperti semangka yang dibelah, tubuhnya terbelah menjadi dua dan jatuh ke samping. Tidak ada bekas darah yang keluar karena darah sudah berubah menjadi es. Luo Tianhua dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah darah seperti batu delima, organ dalam Zhuang He sepertinya masih bergerak. Jantungnya berdetak dengan kecepatan yang sangat lambat. Terlalu menakutkan. Pedangnya sebenarnya secepat ini. Luo Tianhua tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Wajah empat orang yang tersisa dipenuhi ketakutan saat mereka diam-diam mengamati Ningki yang tersenyum. Saat ini, senyum Ningki sehangat angin musim semi. Seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dia baru saja membunuh Douzong bintang tiga. Pada saat yang sama, Douzong parubaya telah tiba di depan semua orang. Wajahnya agak hijau saat dia mengalihkan pandangannya ke mayat Zhuang He. Setelah itu, dia menatap Ningki, aku sudah bilang padamu untuk menunjukkan belas kasihan. Apakah kamu tidak mendengarku? Swash swash swash. Sepuluh ditambah Douzong dari bandit tertinggi giyok langsung mengepung mereka. Beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi marah saat melihat mayat Zhuang He. Luo Hongxing juga hadir. Namun, dia tidak berhubungan baik dengan Zhuang He dan karenanya dia tidak marah. Sebaliknya, dia merasa sedikit sombong di hatinya. Namun, dibalik rasa sombong itu, ada juga sedikit kesedihan. Oleh karena itu, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Ningki juga dipenuhi dengan niat membunuh. Seseorang benar-benar membunuh pemimpin bandit tertinggi giyok. Bukankah orang itu terlalu berani? Orang-orang yang ingin pergi ke Ola Dewa Perang untuk mencoba peruntungan berhenti di tempat ketika mereka melihat adegan Ningki membunuh Zhuang He. Mereka dengan penasaran mengamati pemandangan itu. Pada saat yang sama, mereka merasakan kekaguman atas tindakan berani Ningki di dalam hati mereka. Ada juga beberapa orang yang menganggap Ningki gila. Berani membunuh seseorang di wilayah orang lain, bukankah dia mencari kematian? Saya mendengarnya. Ningki tersenyum tipis. Dozun Parubaya dengan marah berkata, kamu masih berani menyerang setelah mendengarnya. Mengapa tidak? Ningki tersenyum tipis dan membalas dengan sebuah pertanyaan. Bagus, bagus, bagus. Dozun Parubaya sangat marah hingga dia malah tertawa. Setelah itu, dia merasakan aura dingin tempat ini dan senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. Dia mengangkat tangannya dan dengan suara, Swosh, dua api surgawi berwarna hijau langsung muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, rasa dingin di udara hilang sama sekali. Sembilan Api Surgawi Matahari 735 Sembilan Matahari Api Surgawi Kejutan melintas di mata Ningki. Dongsuan memiliki peringkat api surgawi yang mencantumkan lebih dari 300 jenis api surgawi. Api naga penelannya berada di peringkat 53 sementara api surgawi sembilan matahari milik pihak lain berada di peringkat ke sembilan di antara sepuluh besar. Api surgawi sembilan matahari itu sederhana dan penuh kekerasan. Alasan mengapa ia bisa masuk peringkat sepuluh besar adalah karena ia dapat menahan 99 persen energi Yin. Suhunya sangat tinggi. Beberapa bahan yang sulit dicium bisa langsung dicairkan oleh sembilan matahari surgawi api. Pada dasarnya tidak ada seorang pun dari sepuluh api surgawi teratas di Dongsuan yang dapat mengendalikannya. Semuanya adalah eksistensi legendaris. Bukan karena api surgawi ini belum pernah muncul sebelumnya, tetapi sangat sulit untuk memurnikannya. Hanya mereka yang memiliki keberuntungan besar yang bisa melakukannya. Misalnya, api surgawi kemarahan surgawi berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi di pintu masuk penjara naga. Bahkan seorang dodi tidak dapat memperbaikinya untuk digunakan sendiri. Hanya suku naga duri ungu yang bisa menggunakan kemampuan alami mereka untuk mengendalikannya. Saat sembilan matahari surgawi api pihak lain muncul, udara dingin yang dipancarkan oleh mutiara naga salju ditekan. Suhu tiba-tiba naik. Tak disangka Dozun yang lemah bisa memiliki api surgawi seperti itu. Jika ini terjadi di Dongsuan, dia mungkin akan dirawat dengan baik oleh dodi. Ningki diam-diam berpikir, ekspresi pemikirannya yang mendalam tampak bagi orang lain sebagai ketakutan. Dia sangat takut hingga tidak berani menghadapi Dozun Parubaya. Kamu tahu rasa takut sekarang. Sudah terlambat. Dozun Parubaya tertawa kecil saat dia berjalan menuju Ningki. Hah? Ada apa dengan sembilan matahari Tianzun? Kenapa dia begitu marah? Tiga sosok menerobos udara dan tiba. Mereka adalah Dozun dari bandit Fenghuo, sembilan bandit naga, dan pavilion langit dan bumi. Mereka mengenali Dozun Parubaya. Dalam kesan mereka, sembilan matahari Tianzun biasanya tidak menunjukkan emosinya. Namun hari ini, dia telah melepaskan niat membunuh yang begitu kuat terhadap Dozun Belaka. Dia bahkan telah menggunakan sembilan api surgawi matahari. Hal ini menyebabkan mereka bertiga merasa aneh. His, empat Dozun agung yang menjaga tempat ini semuanya ada di sini. Seseorang tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat ketiga sosok itu berdiri di udara kosong. Pedang utama Empirean Bandit Suar Api, Hegemon Empirean Bandit Sembilan Naga, Puncak Bersalju Empirean Pavilion Langit dan Bumi. Sepertinya mereka bertiga tertarik dengan aura sembilan yang api surgawi. Tatapan kagum yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada tiga yang mulia surgawi. Namun, mereka bertiga bersikap seolah-olah tidak melihat apapun. Mereka hanya memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada Kemuliaan Ilahi Sembilan Matahari dan Ningki. Jiwa Kemuliaan Ilahi Sembilan Matahari telah merasakan ketiganya, namun ia mengabaikannya. Dia terus menatap Ningki, senyum dingin di bibirnya saat dia berjalan menuju Ningki. Dia ingin menggunakan metode yang lambat dan mantap ini untuk menghancurkan kepercayaan diri Ningki. Pada akhirnya, dia akan membakar Ningki menjadi abu dalam satu gerakan. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan amarah di dalam hatinya. Sepuluh napas kemudian, Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari sudah berada di depan Ningki. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Ningki, sekitar 2,2 meter. Dia menatap Ningki dari atas dan tersenyum tipis. Apakah kamu menyesalinya? Hehe, apa kamu tahu kesalahanmu? Ningki tersenyum tipis sambil menatap kemuliaan Ilahi Sembilan Matahari tanpa rasa takut. Adapun Luo Tianhua dan yang lainnya, mereka secara tidak sadar sudah mundur. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan mereka berdua, terutama karena mereka takut dengan api Surgawi Sembilan yang di tangan Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari. Jika mereka secara tidak sengaja bersentuhan dengan jejaknya, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menolak. Jiwa mereka akan terbakar menjadi abu. Oh, apa kesalahan yang telah aku perbuat? Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari tersenyum tipis. Dia tidak terburu-buru membunuh Ningki. Dia ingin Ningki mati dalam penyesalan yang tak ada habisnya. Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari sedang bermain kucing dan tikus. Pedang tertinggi Yang Mulia Surgawi tersenyum tipis. Yang Mulia Surgawi Delapan Matahari tersenyum tipis. Mari kita tonton saja pertunjukannya. Sudah lama sekali aku tidak melihat Yang Mulia Sembilan Yang Surgawi menggunakan api Surgawi Sembilan Yang. Cek-cek, jika aku bisa mendapatkan api Surgawi seperti itu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menggandakannya. Kekuatan tempurku, kan? Yang Mulia Surgawi Gunung Salju mencibir. He he, biarpun aku memberimu Sembilan Api Surgawi, kamu tidak akan bisa memurnikannya. Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari bisa memurnikannya karena jejak garis keturunan kuno di tubuhnya. Belum tentu. Kata Yang Mulia Surgawi Delapan Matahari dengan marah. Anak ini berkata bahwa Kemuliaan Ilahi Sembilan Matahari telah melakukan kesalahan. Coba tebak. Pedang tertinggi Yang Mulia Surgawi tertawa. Dia hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Yang Mulia Surgawi Gunung Salju mendengus dingin. Yang Mulia Surgawi Delapan Matahari mengangguk setuju. Ketika seseorang akan mati, mereka selalu ingin meninggalkan martabatnya. Anak ini mungkin seperti itu. Hal yang kamu lakukan salah. Ningki tersenyum tipis. Hanya saja kamu terlalu dekat denganku. Kembali ke sumbernya. Dalam waktu kurang dari satu napas, tubuh Ningki tumbuh hingga ketinggian 6 meter. Rambutnya berkibar tanpa angin, dan ketiga pupil matanya bersinar seperti bintang. Tubuhnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Spesies sisa Titan Apokaliptik, garis keturunan kelas menengah. Hai. Luo Tianhua dan yang lainnya tersentak. Jinghai menatap tubuh sejati Titan Ningki dengan tidak percaya. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa kekuatan yang ditunjukkan Ningki sebelumnya mungkin kurang dari 10%. Sangat kuat. Luo Hongxing tanpa sadar menelan seteguk air liur. Matanya mengandung sedikit ketakutan saat dia melihat ke arah Ningki. Douzong yang tersisa memiliki ekspresi serupa. Jika perasaan yang diberikan Ningki kepada mereka sebelumnya adalah bahwa dia tidak terduga, dia sekarang memamerkan kemampuannya. Aura di tubuhnya memberi mereka tekanan lebih dari Douzun biasa. Garis keturunan ras iblis kuno. Pedang tertinggi yang mulia surgawi dan dua orang lainnya bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati kemuliaan ilahi sembilan matahari saat dia melihat ke arah Ningki yang tingginya enam kaki. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia juga memiliki garis keturunan kuno? Itu tidak benar. Meskipun garis keturunan Golden Cross saya tidak murni, itu masih dianggap sebagai garis keturunan bermutu tinggi di zaman kuno. Mengapa saya merasa takut dengan jejak garis keturunan di tubuhnya? Kemuliaan ilahi sembilan matahari meraung tak percaya. Lalu, dia membanting telapak tangannya ke arah Ningki. Telapak tangannya ditutupi dengan api surgawi sembilan matahari berwarna hijau. Pada saat yang sama, jiwa spiritual muncul di belakangnya. Jiwa spiritual ini tingginya lebih dari seratus kaki dan tampak persis sama dengan sembilan matahari api surgawi di telapak tangannya. Jiwa spiritual kemuliaan ilahi sembilan matahari sebenarnya adalah api surgawi sembilan matahari. Semua orang berseru kaget. Ketika jiwa spiritual ini muncul, suhu di sekitar tiba-tiba meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Semua orang merasa seolah-olah mereka tinggal di api penyucian. Douzong berkeringat deras, sementara Luotian Hua dan yang lainnya mundur ribuan kaki seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Kulit mereka sudah sangat merah karena panas. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah pedang tertinggi yang mulia surgawi dan dua lainnya yang berada dalam kehampaan. Mereka berada lebih jauh, dan tingkat pemolahan mereka tidak lebih tinggi dari kemuliaan ilahi sembilan matahari. Terlebih lagi, target sebenarnya dari kemuliaan ilahi sembilan matahari adalah Ningki, bukan mereka. Oleh karena itu, tekanan yang mereka rasakan sangat kecil dan dapat diabaikan. Ledakan Yang mulia surgawi sembilan matahari melompat dan membanting telapak tangannya ke lutut Ningki. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa telapak tangannya tidak mematahkan kaki Ningki. Aku bilang kamu terlalu dekat denganku. 736 Ini adalah pertama kalinya Ningki menggunakan Eye of Annihilation setelah membeli Blutlin kelas menengah. Karena sistem tidak memiliki informasi apapun tentang kemampuan khusus ini, Ningki sendiri yang menamainya. Saat dia menyaksikan kemuliaan ilahi sembilan matahari melolong kesakitan, Ningki tahu bahwa kekuatan mata pemusnahan jauh lebih besar dibandingkan ketika ia masih merupakan garis keturunan tingkat rendah. Namun, itu tidak cukup untuk membakar kemuliaan ilahi sembilan matahari hingga mati. Pada saat berikutnya, Ningki melambaikan telapak tangannya yang seukuran pintu dan menggunakan 18 telapak naga yang menundukkan, yang membombardir tubuh kemuliaan ilahi sembilan matahari seperti tukang tumpuk. Yang Mulia Surgawi sembilan matahari awalnya memiliki sekitar 1 juta sembilan ratus ribu poin kesehatan. Di bawah pembakaran Eye of Annihilation, poin kesehatannya berkurang 10 ribu per detik. Telapak tangan Ningki juga bisa mengurangi poin kesehatannya sebanyak 30 ribu. Dalam waktu singkat, poin kesehatan kemuliaan ilahi sembilan matahari hampir kosong. Apa yang telah terjadi? Yang Mulia Surgawi sembilan matahari sebenarnya bukan tandingannya. Douzun bintang 1 benar-benar ditekan oleh Douzong. Bukankah ini terlalu menakutkan? Semua orang menghirup udara dingin. Para pemimpin bajak laut Jade Supreme, termasuk Luo Hongxing, mengalami kebingungan. Mereka hanya bisa menyaksikan pemimpin mereka disiksa oleh pihak lain, namun mereka tidak berani membantu. Mereka takut telapak tangan besar Ningki juga akan menamparkan mereka. Mengingat kekuatan mereka, mereka mungkin akan segera mati. Luo Tianhua dan empat orang lainnya menyaksikan adegan ini dengan penuh semangat. Awalnya, mereka mengira Ningki akan dikalahkan tidak peduli seberapa kuat dia ketika Douzun menyerang. Tidak disangka Ningki akan menekan pihak lain dalam sekejap mata. Ini benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Haruskah kami membantu? Yang Mulia Surgawi Basia bertanya dengan ragu. Pedang tertinggi Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Surgawi puncak bersalju melirik ke arahnya. Apakah kamu berhubungan baik dengan sembilan matahari? Eh! Yang Mulia Surgawi Basia segera terdiam. Sebagai pemimpin Bajak Laut Sembilan Matahari, dia telah lama berkonflik dengan Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari. Hubungan mereka tentu saja tidak baik. Namun, Ningki adalah orang luar, itulah sebabnya dia bertanya. Itu menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Api yang dihasilkan oleh Eye of Annihilation tak henti-hentinya membakar jiwa kemuliaan ilahi Sembilan Matahari. Selain itu, telapak tangan Ningki terus mendarat di tubuhnya. Pada saat itu, Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari sedang menggeliat dengan sedih di tanah, menangis kesakitan. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati. Jiuyang Tianzun berpikir dengan ngeri. Seketika, dia meninggalkan harga dirinya sebagai seorang douzun. Dia memohon pada Ningki, adikku, tolong selamatkan hidupku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Saat mereka mulai memohon belas kasihan, wajah bandit penguasa Giyok dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka merasa seolah-olah tatapan menghina yang tak terhitung jumlahnya sedang menatap mereka. Bagaimana Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari bisa memohon belas kasihan? Ini mendiskreditkan kami, bajak laut jade supreme. Mendesah. Ini terlalu memalukan. Luo Hongxing menggelengkan kepalanya. Ningki menghentikan apa yang dia lakukan dan berdiri di depan Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari. Dia menatapnya. Selamatkan hidupmu. Ya, ya, selamatkan hidupku. Kemuliaan Ilahi Sembilan Matahari merasa gembira. Selama Ningki berhenti, itu berarti pihak lain tidak berani membunuhnya. Jika tidak, balas dendam bandit jade tidak akan sesederhana itu. Aku memohon belas kasihan hanyalah tindakan sementara. Setelah masalah hari ini selesai, saya akan mengundang elit doseng dari bajak laut jade supreme untuk memusnahkan seluruh klan anda terlepas dari latar belakang anda. Kalau tidak, di mana Supreme jade akan meletakkan wajahnya. Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari menghibur dirinya sendiri. Lupakan. Ningki tertawa kecil dan mengangkat kakinya untuk menginjak kepala Kemuliaan Ilahi Sembilan Matahari. Kemuliaan Ilahi Sembilan Matahari hanya merasakan pandangannya menjadi hitam. Setelah itu, dia melihat kaki besar Ningki menginjak kepalanya dengan sedikit kekuatan. Dia pasti akan mati jika kaki ini mendarat. Beraninya kamu membunuhku. Bajak laut jade supreme tidak akan melepaskanmu. Kemuliaan Ilahi Sembilan Matahari sangat marah. Ledakan. Tengkoraknya hancur karena hentakan Ningki. Jejak roh yang tersisa terbang keluar dari tubuh Kemuliaan Ilahi Sembilan Matahari dan melesat ke kejauhan. Ningki tersenyum. Dengan jentikan jarinya, bola api neraka naga pemakan melesat ke arah jiwa yang tersisa. Setelah mengejar sisa jiwa, ia membakarnya sepenuhnya. Semua orang bisa mendengar jiwa yang tersisa mengeluarkan jeritan yang sangat tajam dan menyedihkan. Pada titik ini, Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari sudah benar-benar mati. Bahkan roh yang telah diakembangkan selama ratusan tahun tidak dapat dipertahankan. Tidak ada peluang untuk bangkit kembali. Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari mati begitu saja. Kasihan sekali Sembilan Matahari Api Surgawi miliknya. Pedang tertinggi Yang Mulia Surgawi dan dua orang lainnya saling bertukar pandang. Alis mereka dipenuhi rasa kaget dan kasihan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh bajak laut jade supreme, Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari. 250 ribu poin pengalaman diperoleh. Notifikasi sistem berbunyi. Dia tidak jauh dari kemajuan menjadi Dozong bintang delapan. Dia hanya kekurangan 10 juta poin pengalaman. Ningki mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Luo Hongxing dan yang lainnya. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia ingin membunuh kita? Luo Hongxing dan yang lainnya memandang Ningki dengan rasa takut. Tuan, Anda telah membunuh Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari. Silakan tinggalkan nama Anda. Saya, Bajak Laut Tertinggi Giok, secara alami akan menemukan Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba, seorang Dozong melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Eh iya, bodoh itu. Wajah Luo Hongxing dan yang lainnya langsung berubah menjadi sangat hijau. Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari baru saja mati di tangan pihak lain, namun orang ini masih berani memprovokasi dia. Dia benar-benar terbelakang. Apa maksudmu Bajak Laut Jade Supreme ingin membalas dendam padaku? Apakah saya benar? Ningki memandang orang itu dan tersenyum tipis. Aura di tubuh Ningki menyebabkan Dozong merasa sedikit takut. Namun, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir, mengertakkan gigi, dan berkata, Kamu benar. Kami, Bajak Laut Jade Supreme, terkenal di tanah sunyi kuno. Kami tidak akan membiarkan Dozong dibunuh tanpa alasan. Setelah mengatakan ini, dia merasakan tekanan pada tubuhnya menghilang. Pengaruh Yang Mulia Surgawi Sembilan Matahari yang memohon belas kasihan seharusnya sudah sangat dikurangi sekarang, bukan? Dia berpikir dengan bangga. Namun, sebelum dia bisa menikmati perasaan nyaman ini, dia melihat Ningki muncul di hadapannya. Jejak rasa takut muncul di wajahnya saat dia berteriak dengan nada mengancam, Apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin melakukan apapun. Suasana hatiku sedang buruk. Ningki tersenyum tipis dan langsung meraih Dozong. Dozong ingin melarikan diri, tapi gerakannya tidak secepat Ningki. Dalam sekejap, dia ditangkap oleh telapak tangan Ningki. Tidak, jangan bunuh aku. Mataku telah dibutakan oleh lemak babi. Dozong dipenuhi dengan penyesalan. Dia hanya berani mengatakan kata-kata itu kepada Ningki karena dia telah melihat pedang tertinggi Yang Mulia Surgawi dan yang lainnya di sekitarnya. Dia telah bersiap untuk menebus wajah bajak laut jadi supreme, tapi dia tidak menyangka Ningki tidak akan membelinya sama sekali. Ningki tersenyum dan mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Dengan sebuah pukulan, Dozong langsung berubah menjadi tumpukan daging cincang di telapak tangan Ningki. 737. Tiga Guru Surgawi Kamu membunuh seorang Guru Surgawi dan dua Grand Master Supremasi Giyok Pencuri. Jika kamu berhenti sekarang, kamu mungkin bisa mempertahankan hidupmu di masa depan. Luo Hongxing berkata dengan susah payah, wajahnya pucat. Membunuh satu berarti membunuh, membunuh dua juga berarti membunuh. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan nyawamu? Ningki terkekeh. Pedang tertinggi, Guru Surgawi. Tuan Surgawi Basia, Guru Surgawi Puncak Bersalju. Demi supremasi Giyok Pencuri, tolong bantu kami. Seorang Grand Master tiba-tiba memohon pada ketiganya di udara. Tatapan semua orang beralih dari Ningki ke ketiganya. Tiga Guru Surgawi. Jika mereka menyerang bersama, dia seharusnya tidak cocok, kan? Li Dao dan Li Jian berpikir. Pedang tertinggi yang mulia Surgawi dengan dingin menyapukan pandangannya ke arah Dozong itu. Awalnya, dia berencana menonton dari samping dan menonton pertunjukan. Tidak disangka orang ini membuka mulut untuk membantu. Jika dia tidak mengatakan apapun saat ini, orang lain pasti akan berpikir bahwa dia takut pada Ningki. Yang mulia tirani bawah dan yang mulia puncak bersalju juga memiliki pemikiran yang sama, dan ekspresi mereka berubah jelek. Adik kecil, jika memungkinkan untuk melepaskan orang, seseorang harus mengampuni mereka. Mengapa kamu tidak melepaskannya saja? Pedang tertinggi Guru Surgawi memandang Ningki dan tersenyum. Supremasi Giyok Pencuri dan yang lainnya menghela nafas lega. Selama ketiga Guru Surgawi membantu, mereka setidaknya dapat mempertahankan hidup mereka hari ini. Ningki memandang Pedang Tertinggi Guru Surgawi dan tersenyum. Jika kamu membawa orang-orangmu dan menghilang dari sini, aku bisa mengampuni nyawamu. Apa? Semua orang memandang Ningki dengan ragu. Menyelamatkan nyawa Master Pedang Surgawi Tertinggi dan yang lainnya. Apakah orang ini gila? Dia ingin menyinggung tiga Guru Surgawi sekaligus. Maksudmu, kami. Ekspresi yang mulia pedang tertinggi sedikit berubah, dan dia berkata agak pucat. Bocah sombong. Guru Surgawi Basia menatap lurus ke arah Ningki dan mendengus. Pavilion langit dan bumiku tidak pernah takut akan ancaman. Guru Surgawi Puncak Bersalju tersenyum. Kamu tidak ingin pergi. Bibir Ningki melengkung saat dia memandang Guru Surgawi Puncak Bersalju. Karena kamu berasal dari pavilion langit dan bumi, kamu pasti mengenal Kaisar Tongsuan, kan? Apakah kamu kenal Yin Saoyan? Tahukah kamu Mei Jiasa? Kaisar Tongsuan, apakah Anda tahu mereka? Kemuliaan ilahi Puncak Salju tampak terkejut. Cara dia memandang Ningki tiba-tiba berubah. Yin Saoyan adalah pelayan penguasa Tongsuan. Keberadaan kelas doseng. Medusa adalah selir Soverein Tongsuan. Anak ini mengetahui keberadaan seperti itu. Pedang Absolut Empyrean dan Dunia Bawah Tirani Empyrean saling melirik dengan bingung. Sepuluh Napas Waktu. Jika kamu tidak mengambil keputusan, kamu akan sama dengan Yang Mulia Sembilan Matahari. Ningki Mencibir. Ada banyak orang yang mengetahui tentang penguasa Tongsuan. Jangan coba-coba menipuku dengan hal ini. Yang Mulia Pedang Absolut, Yang Mulia Surgawi Basia, ayo kita serang bersama dan kalahkan anak ini. Wajah Kemuliaan Ilahi Puncak Salju menjadi dingin saat dia berkata. Mata Ningki tampak bersinar kegirangan saat melihat bawahan Empyrean Snowy Peak di pavilion langit dan bumi seharusnya memiliki dendam terhadap Empyrean Tongsuan. Paling tidak, hubungan kedua belah pihak tidak baik. Kalau tidak, mengapa pihak lain mencoba bergabung dengan Master Empyrean Pedang Tertinggi dan Master Empyrean Basia untuk membunuhnya ketika dia tidak yakin dengan hubungan antara Ningki dan Master Empyrean Tongsuan. Baiklah. Pedang Tertinggi Yang Mulia Surgawi dan Master Empyrean Basia mengangguk. Saat berikutnya, mereka bertiga bergerak dan langsung mengepung Ningki. Pada saat yang sama, pedang besar yang tingginya lebih dari seratus kaki muncul di belakang pedang tertinggi Yang Mulia Surgawi, kura-kura hitam raksasa muncul di belakang Empyrean Master Basia, dan sebuah gunung yang tertutup salju muncul di belakang Empyrean Master Snowy Peak. Hahaha, kamu mati. Sisa-sisa bajak laut jadi tertawa terbahak-bahak pada Ningki. Mereka sepertinya bisa melihat Ningki sekarat di tempat di bawah pengepungan tiga Yang Mulia Surgawi. Mereka merasa sangat puas. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Lidao dan Lijian bertanya pada kedua wanita itu. Ayo pergi. Kedua wanita itu mengangguk. Luo Tianhua ingin menghentikan mereka berempat, tapi Lidao mendengus. Luo Tianhua, beraninya kamu menghentikan kami. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Setelah dia ditangkap oleh tiga Yang Mulia Surgawi, tidak mudah bagi kita untuk pergi. Hasilnya belum diputuskan. Apakah kalian tidak takut? Luo Tianhua tersenyum pahit. Apa yang perlu ditakutkan? Bagaimana dia bisa menang melawan tiga Yang Mulia Surgawi? Enyah. Lijian mendengus dan mendorong Luo Tianhua menjauh. Mereka berempat hendak pergi ketika mereka melihat sesosok tubuh berdiri di depan mereka. Luo Hongxing memandang mereka dengan dingin. Kamu ikut dengan pria itu, kan? Kamu ingin pergi? Lidao, Lijian, dan tiga lainnya terkejut. Mereka bertukar pandang dengan Luo Tianhua, dan wajah mereka sangat jelek. Di sisi lain, Yang Mulia Basia memandang Ningki dengan senyum mengejek. Berlututlah dan mohon ampun sekarang. Mungkin kami bisa melepaskanmu. Jangan bicara omong kosong dengannya. Tekan dia secara langsung. Kemuliaan Ilahi Puncak Bersalju melirik Kemuliaan Ilahi Basia. Pedang pembelah langit yang berapi-api. Pedang soliter Yang Mulia Surgawi berteriak, dan Pedang Raksasa Jiwa Ilahi di belakangnya langsung menyerang Ningki. Pada saat yang sama, Gunung Salju di belakang puncak Kemuliaan Ilahi Bersalju juga jatuh dari langit menuju Ningki. Mendesah. Apa yang terburu-buru? Ayo goda orang ini dulu. Kemuliaan Ilahi Basia menghela nafas, namun Jiwa Ilahi Kura-Kura Hitam di belakangnya tidak mengendur. Ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, bergegas ke depan Ningki, dan menggigitnya. Ekspresi Ningki masih tenang menghadapi serangan tiga Dozun secara bersamaan. Ledakan. Pedang Raksasa Jiwa Ilahi dan Jiwa Ilahi Kura-Kura Hitam membombardir tubuh Ningki. Pada saat yang sama, Jiwa Dewa Gunung Salju juga turun, dan dengan keras, Ningki ditekan di bawahnya. Pedang Raksasa itu ada di udara, dan Kura-Kura Hitam ada di sampingnya. Keduanya melayang di udara di samping Gunung Salju Jiwa Ilahi, siap bergerak. Itu dia. Yang Mulia Surgawi Basia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa eksistensi yang bisa mengalahkan Kemuliaan Ilahi Sembilan Matahari sampai mati akan ditindas oleh mereka bertiga. Mungkinkah Kemuliaan Ilahi Sembilan Matahari itu palsu? Apakah dia mati? Pedang soliter Yang Mulia Surgawi sangat percaya diri dengan kekuatan serangannya. Bahkan Yang Mulia Surgawi dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya tidak akan berani menghadapi Pedang Raksasa Jiwa Ilahinya secara langsung. Hanya ekspresi Kemuliaan Ilahi Puncak Salju yang sedikit aneh. Terima kasih, Yang Mulia Surgawi, karena telah memberikan bantuan. Aku, Bandit Penguasa Giok, tidak akan melupakan kebaikanmu. Luo Hongxing menangkap Luo Tianhua dan empat Kemuliaan Ilahi lainnya, lalu memimpin para Grandmaster Bandit Penguasa Giok yang tersisa ke depan Kemuliaan Ilahi Puncak Bersalju dan dua lainnya. Lidao, Lijian, dan dua kemuliaan Ilahi lainnya ketakutan dan gemetar. Kami tidak mengenalnya, dia adalah iblis luar angkasa. Kami diancam olehnya, tolong selamatkan nyawa kami. Lidao dan Lijian adalah orang pertama yang mengkhianati Ningki. Setan Surgawi. Ya, dia bilang dia adalah penerus kuil dewa perang. Kedua wanita itu menggema. Apa, Setan Surgawi? Penerus kuil dewa perang. Tidak heran dia ingin kita meninggalkan tempat ini. 738. Kekuatan macam apa ini? Yang Mulia Puncak Salju tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Jiwa Ilahi Gunung Salju miliknya istimewa karena, berat. Meski tidak seberat gunung sungguhan, bobotnya pada jiwa dewa masih jarang. Jika Dozun biasa ditekan olehnya, alangkah baiknya jika mereka bisa bertahan. Baru saja, dia merasa Ningki belum mati, karena itu hanya sementara. Selama dia menekannya lebih lama, Ningki pasti akan mati. Tapi sekarang, jiwa Ilahi Gunung Salju miliknya langsung diangkat oleh Ningki. Apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah dia benar-benar iblis luar bumi? Pedang tertinggi Yang Mulia Surgawi memandang Ningki dengan kaget dan segera bertanya pada Lidao, Lijian, dan yang lainnya. Mereka berempat tercengang saat menatap Ningki. Mereka mengira Ningki sudah mati, itulah sebabnya mereka berani mengkhianatinya. Siapa sangka Ningki masih hidup? Berbicara, jika kamu tidak berbicara, aku akan membunuhmu. Empirean Basia berteriak. Ya, dia benar-benar iblis luar angkasa. Inilah yang dikatakan secara pribadi oleh empat hantu gudang surga. Lidao dan Lijian kembali sadar, ragu-ragu sejenak, tapi tetap mengatakannya. Luo Tianhua menghela nafas di samping. Empat hantu gudang surga. Terakhir kali reruntuhan kuil dewa perang dibuka, mereka memang hadir, bersama dengan General Apokalipse dan Garielo. Jika apa yang mereka katakan itu benar, maka pemuda ini kemungkinan besar adalah iblis yang telah memperoleh suksesi Battle God Hall dan kemudian menghilang. Kita bertiga harus menangkapnya hidup-hidup hari ini. Pedang tertinggi yang mulia surgawi berkata dengan penuh semangat. Empirean Basia dan Empirean Snowy Piktahu mengapa dia begitu bersemangat. Jika mereka bisa menangkap anak ini hidup-hidup, mereka pasti bisa membuka pintu perunggu raksasa di bawah. Menurut gambaran orang-orang yang pernah mengikuti uji warisan, di dalamnya terdapat boneka yang sangat sakti. Jika mereka bisa mendapatkan boneka-boneka ini, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Yang paling penting adalah teknik budidaya dan teknik bela diri kuil dewa perang. Ini adalah barang yang sangat mereka dambakan. Tangkap dia hidup-hidup. Yang mulia Basia dan Yang mulia Puncak bersalju memandang Ningki dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apakah mereka bertiga bisa menangkap keberadaan mengerikan itu hidup-hidup. Ledakan. Ningki mengangkat jiwa ilahi gunung salju dan membantingnya ke samping, menciptakan lubang besar di tanah. Kemudian, dia melirik ke arah lidau dan lijian sambil mencibir, lalu melihat ke arah pedang tertinggi Yang mulia surgawi dan dua lainnya. Karena kalian semua mengetahui hal ini, kalian harus memahami bahwa tempat ini adalah wilayah Aula Dewa Tempurku. Karena kalian semua berani membuat blokade di sini tanpa izinku, kalian semua harus tetap di sini hari ini. Ningki tertawa liar dan menghentakkan kakinya dengan keras. Seluruh tubuhnya seperti bola meriam saat dia menembak ke arah ultimates SWAT Empyrean. Pedang? Ayo! Pedang tertinggi Yang mulia surgawi sedikit terkejut dan tanpa sadar berteriak. Pedang raksasa jiwa ilahi segera menyerang Ningki. Merusak. Ningki mencengkeram pedang pembunuh naga dan langsung menebas pedang raksasa jiwa ilahi. Pedang tertinggi Empyrean merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia mengeluarkan setegup darah. Pedang raksasa jiwa ilahi yang telah dia kental selama berabad-abad sebenarnya terbelah menjadi dua. Meskipun ini bukan serangan destruktif terhadap jiwa ilahi, serangan ini masih melukai pedang tertinggi Empyrean secara signifikan. Jiwa ilahi kura-kura hitam. Yang mulia basia meraung. Jiwa ilahi kura-kura hitam meraung dan langsung menggigit Ningki. Merusak. Dengan tebasan lain, kepala jiwa ilahi kura-kura hitam langsung dipotong oleh Ningki. Jiwa ilahi gunung salju. Menekan. Puncak salju yang mulia surgawi meraung saat jiwa ilahi gunung salju menerobos udara dan dengan cepat menekan Ningki. Merusak. 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 Ningki tertawa gila-gilaan saat dia langsung membuat lubang di tengah jiwa ilahi gunung salju dan bergegas keluar dari sisi lain. Saat ini, dia sudah berada di depan pedang tertinggi yang mulia surgawi. Menghancurkan tiga jiwa ilahi secara berturut-turut membuat semua orang yang hadir tercengang. Bagaimana ini mungkin? Luo Hongxing bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan menemukan bahwa wajah para ahli Grandmaster Bandit Giyok kurang lebih dipenuhi dengan sedikit rasa takut. Beberapa di antaranya bahkan menghilang tanpa jejak. Jelas sekali, mereka telah melarikan diri. Melihat bahwa jiwa ilahi tidak dapat melakukan apapun terhadap Ningki, wajah pedang tertinggi kemuliaan ilahi menjadi gelap dan dia langsung menyerang Ningki. Yang mulia basya dan yang mulia puncak salju juga bersama-sama menyerang Ningki dari dua arah berbeda. Pedang bulan terang cakrawala, begitu dekat, namun jauh terpisah. Delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan. Ningki tertawa gila-gilaan saat dia mengabaikan serangan ketiganya. Gaya bertarung seperti ini langsung membuat ketiganya agak bingung. Dari sudut pandang orang luar, ketiganya tampak sangat menyedihkan saat mereka menghindari serangan Ningki dari waktu ke waktu. Namun, Ningki tampaknya tidak peduli sama sekali dengan serangan mereka. Faktanya, serangan ketiganya tidak lemah. Setiap serangan juga dapat menyebabkan Ningki kehilangan hampir 100 ribu HP. Sayangnya, HP Ningki mencapai 3,5 juta. Ketika dia ditekan oleh jiwa ilahi gunung salju, dia memasukkan lusinan pil peremajaan kelas surga ke dalam mulutnya. Setiap pil bisa memulihkan 1 juta HP. Ini setara dengan Ningki yang memiliki puluhan juta HP. Bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan ketiganya menyerang, itu masih membutuhkan waktu lama. HP ketiganya semakin rendah. Akhirnya, ketika HP mereka turun ke tingkat yang sangat berbahaya, mereka akhirnya memiliki niat untuk mundur. Ingin pergi? Haha, lebih baik jika tidak. Ningki mengetahui niat mereka dan mencibir. Menatap mereka, dia mengaktifkan. Mata pemusnahan. Sial. Api hitam langsung menyelimuti ketiganya. Ketiganya menjerit kesakitan saat mereka jatuh dari langit. Setelah mengaktifkan Eye of Annihilation 4 kali berturut-turut, Ningki merasa esensi darah di tubuhnya telah habis. Tubuhnya mulai menyusut dan berubah secara bertahap. Akhirnya, bentuk sejati titan berakhir sebelum waktunya. Namun, pedang tertinggi guru surgawi dan dua lainnya sekarang terluka parah. Bahkan tanpa titan true form, Ningki masih bisa membunuh mereka bertiga. Jatuh dari langit, pemandangan menjadi sunyi. Semua orang gemetar saat melihat tiga orang berguling-guling di tanah, terbakar oleh api. Mau tak mau mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. HP ketiganya secara bertahap dikurangi menjadi nol di bawah pembakaran api pemusnahan. Akhirnya mereka dibakar menjadi abu. Tidak ada yang tersisa di tanah kecuali tiga tumpukan abu berbentuk manusia. Tiga guru surgawi, mati. Ningki perlahan memandang Luo Hongxing dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Li Dao, Li Jian, dan yang lainnya mundur ketakutan. Luo Hongxing sedang tidak berminat untuk memedulikan keempat orang ini. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tahu jika dia bergerak, dia pasti akan mati. Tepat ketika dia berpikir bahwa Ningki akan menekannya, Ningki melewati Luo Hongxing dan tiba di depan Li Dao, Li Jian, dan yang lainnya. Apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan sebelumnya? Ningki tersenyum. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Kami pikir kamu sudah mati. Li Dao dan Li Jian mencoba menjelaskan. Kamu pikir aku sudah mati. Lalu apa yang Anda katakan ketika saya melarikan diri dari penindasan jiwa ilahi gunung salju? Ningki tersenyum. Mari kita pergi. Kami tahu kami salah. Mereka berempat langsung berlutut di tanah sambil menangis. Luo Tianhua ingin membujuk mereka, tetapi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia tidak berbicara. Ningki sudah melepaskan mereka sekali. Kali ini, mereka memintanya. Aku bukan orang yang menghukum tanpa mengajar. Tapi karena kamu mengkhianatiku lebih dulu, kamu harus menanggung akibatnya. 739 Menjadi Douzong Bintang 8 Setelah melumpuhkan budidaya Li Dao dan Li Jian, Ningki meminta mereka tersesat. Mereka berempat saling mendukung dan meninggalkan tempat itu. Luo Tianhua menghela nafas sambil memperhatikan punggung mereka. Pada saat yang sama, sebagian besar anggota di bawah level perampok kaisar langit Douzong telah melarikan diri. Hanya eksistensi tingkat Douzong yang tersisa. Bukan karena mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak berani melarikan diri. Bahkan ketika Ningki melumpuhkan budidaya Li Dao dan Li Jian, masih ada jejak auranya yang terkunci pada mereka. Membunuh pedang tertinggi penguasa surgawi dan dua orang lainnya telah meningkatkan poin pengalaman Ningki dengan selisih yang besar. Dia hanya tinggal sekitar satu juta lagi untuk menjadi Douzong Bintang 8. 1, 2, 3 Melihat Ningki sepertinya sedang menghitung jumlah keberadaan tingkat Douzong dari perampok kaisar langit Douzong, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi ragu. Apa yang dia lakukan? Setiap orang yang dipilih oleh Ningki merasakan hawa dingin di hati mereka. 5, itu sudah cukup. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Secara kebetulan, dia telah memilih lima orang sebelum Luo Xing Xing. Luo Xing Xing, yang tidak dipilih olehnya, tiba-tiba menghela nafas lega. Ada lebih dari sepuluh eksistensi tingkat Douzong dari perampok kaisar langit Douzong, tapi sekarang hanya ada enam. Kebanyakan dari mereka pasti melarikan diri saat Ningki bertarung dengan tiga penguasa surgawi. Namun, Ningki tidak peduli. Dia hanya membutuhkan sejuta poin pengalaman. Apa yang akan dia lakukan? Dia memilih lima orang. Apakah dia akan membawa lima orang ini ke reruntuhan kuil dewa perang? Semua orang diam-diam menebak, tidak memahami maksud Ningki. Namun, mereka mengetahuinya pada saat berikutnya. Saat kelima kepala itu jatuh ke tanah, tubuh Ningki ditutupi oleh cahaya putih. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke Douzong bintang delapan. Bintang delapan, dua level lagi dan saya dapat mencoba menerobos ke level Douzong. Pada saat itu, saya akan benar-benar memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri di Dongsuan. Melalui kendali Zhongli Huatian dan pedang tertinggi Tianzun atas roh mereka, Ningki dapat menentukan bahwa di alam Douzun, kemungkinan besar yang kuat sangatlah kuat dan yang lemah sangat lemah. Kesenjangannya bahkan lebih besar dari beberapa wilayah sebelumnya. Ini karena bakat setiap orang berbeda dan peluang mereka berbeda. Roh yang bisa mereka padatkan juga berbeda. Hal ini khususnya terjadi pada para Douzun di wilayah Suantimur. Roh Douzun yang ditemui Ningki tampaknya tidak terlalu kuat. Mereka jarang menggunakan roh mereka untuk bertarung ketika menghadapi musuh. Mereka hanya memperlakukan roh mereka sebagai metode pelatihan yang diperlukan untuk maju ke kelas Douzeng. Luo Hongxing menatap kosong kelima mayat di tanah. Ketika Ningki memandangnya, Luo Hongxing merasakan hawa dingin di hatinya dan bersiap untuk mati. Namun, Ningki berkata, kamu bisa membawa yang lain dan keluar dari sini. Apa? Luo Hongxing tidak percaya. Kamu ingin tinggal? Ningki tersenyum tipis. Saya pergi sekarang. Luo Hongxing tidak membawa orang lain bersamanya. Sebaliknya, dia berbalik dan lari sendiri. Dia takut Ningki tiba-tiba berubah pikiran. Biasanya, temperamen sang terpilih yang menakutkan seperti ini sangat aneh. Siapa yang tahu jika Ningki akan membunuhnya di saat berikutnya? Sungguh tidak mudah untuk berlatih ke kelas Douzeng. Luo Hongxing tidak ingin mati begitu saja. Dan kalian semua, pergilah. Ningki memandang sekelompok orang yang ingin mencoba peruntungan di Aula Dewa Perang dan berkata dengan dingin. Iya. Mereka berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Bahkan Douzun pun mati di tangannya. Bagaimana kelompok Douwang, Douhuang, dan beberapa Douzong berani bertarung dengan Ningki? Dalam sekejap, kerumunan itu mundur seperti air pasang. Hanya Luo Tianhua dan Ningki yang tersisa di tempat ini. Tentu saja, masih ada beberapa orang di wilayah Bandit Fenghuo, Bajak Laut Sembilan Naga, dan Pavilion Langit dan Bumi yang belum mengetahui pertempuran di sini. Ningki juga tidak peduli. Menghitung waktu, Zhongli Huatian seharusnya bisa menyusul. Oleh karena itu, Ningki membawa Luo Tianhua ke reruntuhan Aula Dewa Perang. Ketika mereka sampai di depan pintu perunggu besar itu, sudah ada ratusan orang yang melihat sekeliling, mencoba menemukan mekanisme untuk membuka pintu perunggu besar itu. Di antara orang-orang ini, ada puluhan Douzong. Sisanya adalah Douhuang dan Douwang. Melihat Ningki dan Luo Tianhua tiba, mereka tidak peduli. Tempat berkumpulnya kebanyakan orang berada di depan pintu perunggu besar. Ada sekitar 40 hingga 50 orang. Mereka sepertinya bergabung untuk mencegah orang lain mendekati tempat ini. Setelah itu, mereka menggeledah pintu perunggu besar itu sedikit demi sedikit. Ningki terbang langsung bersama Luo Tianhua. Berhenti, pendatang baru, Minggir. Douhuang puncak yang telah memasuki ujian hidup dan mati ke sembilan memandang Ningki dan Luo Tianhua dan berteriak dengan cemberut. Yang lain melirik mereka berdua sebelum berbalik dan melanjutkan mencari di pintu perunggu besar itu. Minggir. Ningki memandang puncak Douhuang yang telah memasuki ujian hidup dan mati ke sembilan dengan acuh-ta'acuh. Oh, jangan berpikir bahwa Anda bisa bersikap kasar di sini hanya karena Anda seorang Douzong. Tempat ini telah kami pesan. Jika Anda pintar, Minggir. Saat suasana hati saya sedang baik, saya akan memberi Anda tempat duduk. Puncak Douhuang dari ujian hidup dan mati ke sembilan memandang Ningki dengan mengejek dan berkata dengan nada yang aneh. Pada saat ini, Douzong tiba-tiba menoleh. Ketika dia merasakan aura Douzong bintang 8 pada Ningki, dia menatap Douhuang dan tersenyum pada Ningki. Karena kamu adalah Douzong bintang 8, kamu memenuhi syarat untuk menjelajahi tempat ini. Hah! Douhuang dengan enggan berdiri di samping. Sejak kakak laki-lakinya berbicara, dia tidak punya alasan untuk menghentikan Ningki. Ningki tersenyum sedikit dan langsung memimpin Luo Tianhua menuju pintu perunggu besar. Aksi tersebut menggugah rasa penasaran penonton, karena setiap orang yang datang ke sini akan melihat sekeliling sebelum memusatkan perhatiannya pada pintu perunggu besar tersebut. Namun, Ningki tampak penuh percaya diri saat dia berjalan langsung menuju pintu perunggu besar. Perasaan ini, seolah-olah. Seperti pulang ke rumah. Saudaraku, apakah kamu mempunyai pendapat khusus tentang tempat ini? Mengapa Anda tidak membaginya dengan semua orang? Douzong menghentikan Ningki dan Luo Tianhua. Pendapat khusus? Tidak. Ningki tersenyum. Lalu kenapa kamu begitu percaya diri? Douzong tidak mempercayainya. Percaya diri. Jangan bilang kamu ingin pulang ke rumah karena takut. Selangkah demi selangkah. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Kembali ke rumah. Hahaha. Apakah orang ini sudah gila? Dia memperlakukan reruntuhan olah dewa perang sebagai tempat biasa dan bisa masuk dan keluar dengan bebas. Chen Xing, Minggir. Aku ingin melihat bagaimana dia akan kembali ke rumah. Seseorang berkata pada Douzong. Chen Xing melirik Ningki dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Namun, dia tetap minggir. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu Douzong, Douhuang, atau Douwang, semua orang tertarik dengan aktivitas di sini. Mereka semua memandang Ningki dengan ejekan. Selama periode waktu ini, semua orang telah melihat banyak orang yang sangat percaya diri. Mereka semua mengira bahwa mereka disukai oleh surga dan bisa memasuki aula dewa perang. Namun, semuanya dikalahkan oleh kenyataan. Ningki berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu perunggu besar dengan Luo Tianhua mengikuti dari belakang. Merasakan tatapan mengejek, Luo Tianhua merasa sedikit gugup. Jika Ningki tidak bisa masuk, dia akan kehilangan banyak muka. Ledakan. 740 Gerbang perunggu terbuka. Ya Tuhan. Siapa pria itu? Mengapa gerbang perunggu terbuka begitu dia tiba? Mungkinkah itu suatu kebetulan? Apakah gerbang perunggu seharusnya dibuka hari ini? Semua orang memandang Ningki dengan kaget. Saat berikutnya, para ahli yang paling dekat dengan gerbang perunggu berlari ke gerbang perunggu dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, engah, engah. Kepala-kepala jatuh ke tanah satu per satu. Beberapa ahli di alam Grandmaster langsung menjadi mayat tanpa kepala di depan Ningki. Ningki dengan dingin mengalihkan pandangannya ke semua orang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya adalah penguasa kuil dewa perang saat ini. Sebelumnya, saya akan melepaskan kalian karena ketidaktahuan anda. Jika anda masih mencoba memasuki kuil dewa perang sekarang, anda akan berakhir sama seperti orang-orang ini. Kuil penguasa kuil dewa perang. Apakah dia iblis surgawi yang memperoleh warisan kuil dewa perang? Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Hembusan udara dingin masuk dari tenggorokan mereka sampai ke telapak kaki, menyebabkan seluruh tubuh mereka menggigil. Identitasnya sebagai iblis dunia lain sudah cukup menakutkan, tapi dia juga merupakan penguasa kuil dewa perang. Dengan lambayan tangannya, dia telah membunuh beberapa ahli yang levelnya sama dengannya. Ningbei Xuan. Gelombang tiba-tiba datang dari luar. Semua orang menutup telinga karena kesakitan. Beberapa pejuang raja dengan budidaya rendah terluka parah dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Masing-masing wajah mereka menunjukkan ekspresi kaget dan takut. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Anda di sini. Ningki tersenyum dan meraih tangan Luo Tianhua. Keduanya menghilang ke dalam pintu perunggu besar, dan pintu perunggu besar itu segera ditutup. Saat pintu itu ditutup, sesosok tubuh menghantam pintu perunggu besar itu dengan keras. Berdengung. Suara keras itu membuat sekelompok orang yang paling dekat dengan gerbang perunggu terhuyung. Mereka semua memandang pendatang baru dengan ketakutan di wajah mereka. Jiwa ilahi kera iblis tiba-tiba muncul di belakang Song Li Huatian. Jiwa ilahi kera iblis tingginya lebih dari seratus kaki. Tubuh bagian atasnya langsung tenggelam ke dalam batu raksasa di atas kepalanya. Tapi karena itu adalah jiwa ilahi, maka tidak akan diganggu oleh benda fisik. Itu tidak menghentikannya untuk terus-menerus meninju gerbang perunggu. Berdengung. Berdengung. Semua orang mundur lebih dari seratus kaki jauhnya dan menyaksikan dengan ngeri saat Song Li Huatian mengendalikan jiwa ilahi kera iblis untuk menyerang gerbang perunggu berulang kali. Jiwa Dewa Kera Iblis. Hanya ada satu orang di dinasti jaring besar yang memiliki jiwa Dewa Kera Iblis Purba, anak ajaib yang memiliki garis keturunan langsung dari cendikiawan langit dan bumi, Song Li Huatian. Beberapa Dozong mengenali identitas Song Li Huatian, dan keterkejutan di hati mereka bahkan lebih besar. Seratus pukulan. Seribu pukulan. Sepuluh ribu pukulan. Pada akhirnya, gerbang perunggu itu tetap tidak bergerak. Tuan kuil Dewa Perang. Setan luar angkasa. Tidak heran dia tahu tentang sifat magis dari demonik tonbel. Ning Beixuan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Song Li Huatian mengumpulkan jiwa ilahi kera langit iblis dan mencibir ke arah gerbang perunggu. Dia berbalik dan pergi. Dia berencana untuk kembali ke tanah suci pavilion langit dan bumi, memanggil beberapa yang mulia penguasa yang memiliki hubungan baik dengannya, dan merobohkan kuil panglima perang. Tidak peduli apa, dia harus menangkap Ning Qi. Di dalam gerbang perunggu, Ning Qi dan Luo Tianhua berdiri tidak jauh. Setelah mendengar suara serangan kera langit iblis menghilang, Ning Qi tersenyum dan memimpin Luo Tianhua ke dalam kuil panglima perang. Terakhir kali, Zhan Wu Yu langsung mengirim mereka ke tempat persidangan. Kemudian, Ning Qi menerima warisan Zhan Wu Yu di aula. Ning Qi tidak tahu tentang tata letak gerbang perunggu itu. Setelah memasuki gerbang perunggu, ada koridor panjang di depan mereka. Dinding batu di kedua sisinya memancarkan cahaya redup, yang cukup bagi mereka untuk melihat dengan jelas di bawah kaki mereka. Luo Tianhua mengikuti di belakang Ning Qi dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Setelah berjalan melewati koridor panjang, pemandangan di depan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Sebuah ruangan batu besar muncul di depan mereka. Kamar batu itu diukir dengan mural. Selain itu, tidak ada yang lain. Namun, di sisi lain ruangan batu itu, ada lorong lain. Tempat ini seharusnya terdiri dari banyak ruangan batu. Ning Qi berpikir dalam hati. Ikuti aku, jangan berkeliaran. Ning Qi memberitahu Luo Tianhua. Luo Tianhua dengan cepat menganggup dan berkata, saya mengerti. Setelah itu, Ning Qi membawa Luo Tianhua selama setengah hari sebelum mereka akhirnya menemukan aula tempat dia menerima warisan. Di dalam, Ning Qi menemukan mekanisme. Ketika Ning Qi menekannya, suara gemuruh keras terdengar dari dinding di belakang aula. Dinding perlahan mundur ke kedua sisi. Hai. Ketika Luo Tianhua melihat apa yang ada di dalamnya, dia menghirup udara dingin dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Di dalamnya ada ruang yang lebih luas dari aula. Boneka kuno berkulit perunggu berdiri di sana. Yang terkecil tingginya sekitar 10 kaki, sedangkan yang tertinggi tingginya lebih dari 30 kaki. Kepala boneka-boneka ini semuanya digantung di depan dada, dan tidak mengeluarkan suara. Rusak. Rusak. Masih rusak. Apa yang sedang terjadi? Wajah Ning Qi menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Pada panel atribut boneka perunggu ini, dua kata besar berwarna merah muncul seperti segel. Pada uji coba sebelumnya masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba rusak? Selain aku, seharusnya tidak ada orang lain yang berada di sini sebelumnya. Ning Qi berdiri di tempatnya dan merenung. Mungkinkah setelah ujian berakhir, selain boneka perunggu yang kuambil, semua boneka lainnya telah hancur dengan sendirinya. Jika alasan ini benar, dia sekarang mengerti mengapa Zhan Wu-yu tidak memberinya boneka perunggu ini ketika jiwa ilahinya akan menghilang. Itu karena Zhan Wu-yu mengetahui bahwa boneka perunggu tersebut telah menjadi tumpukan besi tua. Aku bisa memperbaikinya, tapi harganya sama dengan membeli boneka perunggu baru. Ning Qi menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk memasukkan ribuan boneka perunggu ini ke dalam tas spasialnya. Meski dalam kondisi rusak, bahan yang digunakan untuk membuat wayang perunggu tersebut sangat khusus. Jika dia menjualnya kepada Pak Tua Jin, dia seharusnya bisa menukarnya dengan peluru pembunuh naga yang ditingkatkan dalam jumlah besar. Mungkin mereka punya cara untuk tidak bergantung pada koin pembunuh naga untuk menemukan penyebab kerusakan boneka perunggu itu dan memperbaikinya secara manual. Sampai saat ini, tanah terlarang tulang kering belum mengirimku keluar dari tempat ini. Aku khawatir pasti terjadi sesuatu di dunia ini. Mungkin ada hubungannya dengan keledai keras kepala yang disebutkan oleh Little Six, atau mungkin ada hubungannya dengan keledai keras kepala yang disebutkan oleh Little Six, atau mungkin sesuatu yang lain. Namun, Zhongli Huatian tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Ketika dia kembali ke pavilion langit dan bumi untuk meminta bala bantuan, pintu perunggu ini mungkin tidak akan mampu menahan mereka lama-lama. Aku harus menemukan cara untuk meninggalkan ini tempat pertama. Ning Qi segera mengambil keputusan. Dia mengeluarkan token murid luar dan memandang Luo Tianhua dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Apa? Luo Tianhua sedikit terkejut. Ning Qi tidak berbicara lagi dan hanya memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Saat ini, Luo Tianhua akhirnya bereaksi. Wajahnya menunjukkan sedikit ekstasi, dan dia segera berlutut dan bersujud. Saya bersedia. Perbaiki, lalu ikuti aku ke lokasi sebenarnya dari sekte tersebut. Ning Qi melemparkan token murid luar ke Luo Tianhua. Tak lama kemudian, keduanya menghilang di tempat.